Ya, masih dari lapangan Asiop, Royal Center Park, Kabupaten Bogor. Sesaat lagi kita akan melanjutkan pertandingan masih dari Top Youth Premier League. Chase, your dream! Masih bersama saya, Johan Yanuar. Dan sesaat lagi pertandingan yang akan tersaji untuk Anda, ayah bunda, dan adik-adik di seluruh Nusantara. Tandingan antara Pelita Jaya Soccer School akan menghadapi tuan rumah Asiop. Yang akan bertanding sesaat lagi. Di mana kali ini para pemain dari Jaya Soccer School mengenakan jersi warna biru. Sementara dari Asiop mengenakan jersi warna biru gelap. Dan inilah para pemain-pemain yang sudah hadir di lapangan. Untuk berjuang, untuk bermain, untuk bersenang-senang di 2x15 menit. Tandingan dari kelompok umur under 10. Ya kalau kita lihat dari kelas main, sementara di under 10. Pemain dari Pelita Jaya. Saat ini ada di posisi kedua dengan pemain 10x. Sementara dari Asiop, ada di posisi kelima. Yang sudah mengumpulkan poin 16. Inilah formasi dari Pelita Jaya. Pemain-pemain yang menjadi starting 11. Asyopi, Kinan, Lorenzo, Adila, Komarimansyah, Leonardo, dan juga Rizki Nur. Sementara formasi dari Asiop yang diturunkan kali ini dengan formasi 2-3-1. Akan bertanding sesaat lagi. Tidak jauh berbeda. 2-3-1 menjadi formasi yang memang umum di pertandingan kelompok usia di ini kali ini. Ya, di kick-off babak pertama akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Pelita Jaya Soccer School. Di mana ada Ilham Frananda Raditya Al-Farabi. Kemudian juga ada pemain nomor 74, Ahdan Atayah Syarfiadi. Fatir Ezekiel, Galuh Al-Fawzan, dan penjaga gawang ada Hazril Putra. Asyopi, kali ini sudah bersiap. Uh, hampir saja tadi baik sekali upaya yang dilakukan oleh Ahdan Atayah Syarifadi. Mengenai Misar Gawang dan Ashofi, hampir saja tadi tertegun jika melihat sebuah tembakan yang dilakukan oleh Atayah. Masih 0-0 kali ini, ayah bunda. Lita Jaya, kali ini harus turun di posisi kedua karena tadi ada pemain dari pelanggaran pertama kali oleh Galuh Al-Fawzan. Sebuah spot yang begitu menarik, sebuah spot yang begitu baik. Kali ini untuk melakukan sebuah tendangan langsung dari pemain Asyop. Dan akan dilakukan oleh Omar Imans ya. Pemain yang berposisi sebagai sayap kanan. Pemain nomor tiga dari Asyop. Yang akan mengeksekusi pendangan bebas pertama kali di pertandingan kali ini. Sudah bersiap saat di situ. Ada dua tiga pemain dari Asyop sudah dilakukan. Uh, baik sekali antisipasinya. Dari hasil putra. Mampu dibaca dengan sangat baik dan menghasilkan sebuah sepak pojok kali ini untuk Asyop. Masih dilakukan oleh Daeng Omar Imans. Oh, itu loh. Itu loh. Empat pemain. Pak Asyop sudah ada di kotak pinati, sudah dilakukan. Lagi-lagi penyelamatan yang begitu baik dari hasil putra. Sia muda Dali Munti. Masih berjimpaku kali ini. Di sisi kiri pertahanan dari Pelita Jaya. Buang saja kelihatan yang begitu baik. Duh, sendirian kali ini kita lihat one on one. Untung saja. Masih bisa disergak kali ini. Dan, oh, masih play on. Tidak jadi pelanggaran. Kali ini, oh. Omar Imansa masih berjimpaku. Mencoba untuk mempertahankan polanya. Kita lihat dari para penonton yang tadi tidak terima dengan keputusan. Harusnya menjadi sebuah pelanggaran. Namun bola masih berjalan kali ini, Pak Mirza. Gila, Pelita Jaya yang sudah bermain 10 kali, menang 8 kali, seri 1 kali, dan kalah 1 kali. Dan mereka sudah mengumpulkan total goal sejauh ini hingga pekan ke-6, 32 goal. Kebobolan 7 goal. Oh, pelanggaran. Lihat jelas tadi. Adi Lakin. Main dari Asyop. Yang berposisi sebagai midfielder. Dengan warna pengumum 25. Beranggawang untuk U. Habis saja. Adan. Adan Akhaya siap berada. Bukan gol yang ngadi-ngadi kali ini membuka keunggulan untuk Pelita Jaya. Sebuah skema dari Frikik yang begitu baik, tidak mampu diantisipasi oleh Shashrofi. Dan menghasilkan sebuah keunggulan untuk Pelita Jaya. 1-0. Baik sekali tadi. Sebuah terdangan langsung. Kali ini tampaknya dibalas. Namun masih bisa diantisipasi oleh Shashrofi. Sekali tadi kita lihat. Sebuah sepakan yang begitu baik. Pendangan langsung yang begitu baik. Dari tengah kotak lapangan. Di area tengah. 2 per 3 area. Mampu diselesaikan dengan sangat baik oleh Ahdan Atayah. Shashrofi Adi. Sekali ini untuk Pelita Jaya. Masih bisa. Profi tadi. Duel udara. Kembali kali ini. Omari Mansa. Coba berikan kepada Rizki Nur. Masih bisa diantisipasi. Clearance saja tadi kita lihat. Main nomor 27. Kinan Rio. Yang berposisi sebagai back kanan. Dari Asiop. Dan gawang untuk Pelita Jaya. Ada Ilham. Oh. Hampir saja tadi. Sebuah sebuah individu yang hampir saja tadi dilakukan oleh Ilham Frananda. Lakinan Rio. Dan gawang untuk Asiop. Sudah dilakukan. Masih bisa diantisipasi kali ini. Kita lihat daya juangnya begitu tinggi. Main nomor 52. Anugrah Saputra. Kembali ke dalam. Dan baik sekali tadi. Shooting langsung. Hampir saja masih bisa diantisipasi. Namun seorang Adan tidak memberikan ruang sedikit pun. Untuk pemain. Untuk pelita Jaya. Bagai kali ini. Untuk Pelita Jaya. Ilham. Baik sekali tadi persocian belakang oleh Ilham. Masih sendirian Ilham. Mampu diantisipasi kali ini. Kali Arendra. Oh sebuah sekuas kemasan balik. Asiop sendirian. Emris Kinur. Menjadi launch striker kali ini. Dengan formasi 2-3-1. Asiop. Dan bingung pemain nomor 3. Ada Omar. Juga ada Leonardo Robinson. Masih Kinan Rio sendirian. Pelanggaran terlebih dahulu. Dalam kali Kinan tadi. Tangan yang begitu aktif. Menaih muka dari Anugras Saputra. Bergantian pemain kali ini. Dari Asiop. Nomor 9 masuk. Lorenzo Lucas. Menggantikan Arvid Meltyor. Free kick untuk pelita Jaya. Sudah dilakukan. Langsung berdepan kotak penalti. Hampir saja tadi. Kita lihat. Pelanggaran terlebih dahulu. Dilakukan oleh. Ilham Prananda. Oh. Liransi yang tidak begitu baik. Kali ini Ilham sendirian. Masih dibayang-bayang oleh Kinan. Baik sekali tadi. Tackling bersih yang dilakukan oleh Kinan. Oh. Itulah jiwa pemimpin dari seorang Kinan. Yang memberikan. Instruksi kepada rekan-rekannya. Untuk bisa. bertahan dan menyerang sama baiknya. Dan kali ini sebuah tekanan. Dilakukan oleh pelita Jaya. Masih bisa dilakukan. Baik sekali. Liransi tadi. Liransi tadi. Patara Zain. Yang pada kedalam kali ini untuk pelita Jaya. Pasir Farisky. Pasir Farisky. Pasir Farisky. Bersajat tadi. Menyambut. Pemimpin dari Pasir Farisky. Yolah Nubrasa Putra. Kinan Rio. Jiwa pemimpin yang sudah hadir kali ini. Tuku Kinan Rio yang memberikan. Sebuah dorongan kepada teman-temannya. Untuk bisa bermain lebih fokus. Masih bisa. Sebuah kinex yang baik tadi. Lorenzo Lukas. Jinan. Tadi sebuah sepakan ya. Dari seorang Jinan. Yang lebih teras. Belum akan ditandisipasi oleh Patara Zain. Jangan gawang untuk pelita Jaya. Masih ada Kinan di situ. Adilah Kin. Omari Mansa. Masih. Bagaimana Kinan? Kinan. Oh baik sekali tadi tujuannya. Pada Patara Zain. Namun masih terlalu deras. Read the game yang begitu baik oleh Kinan Rio. Melihat seorang pemain yang begitu. Tidak kiri bebas. Masa terlalu jauh tadi umpan ya. Nah ini. Hatta ya. Sendirian. Oh. Masih bisa diantisipasi. Sendirian kemelut. Sebuah peluang. Hampir saja dilakukan oleh Muhammad Fashyavarizki. Clearance tadi yang tidak begitu sempurna. Dilakukan oleh Ash Rofi. Mengasihkan sebuah sepak pojok kali ini. Untuk pelita Jaya Soker. Ada Nataya Syafriadi. Akan mengeksekusi yang menjadi pencetak pojok pertama tadi untuk pelita Jaya. Sudah dilakukan. Rofi. Masih bisa mengantik asipasinya dengan sangat baik. Kebaran ke dalam untuk pelita Jaya. Fashyavarizki kali ini. Baik sekali. Sendirian kali ini. Rizki Nur. Dibayang-bayangin oleh dua pemain bertahan dari pelita Jaya. Tidak memberikan ruang. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk Rizki Nur. Bisa mengembangkan. Sebuah sepenasarangan balik tadi. Penelan. Banda Omar. Masih bisa diantisipasi. Dan kali ini sebuah syuting langsung. Baya yang begitu baik. Oh. Sistri yang baik tadi dilakukan. Omar kali ini. Sendirian. Sebuah pelanggaran terlebih dahulu tadi dilakukan. Muhammad Galuh Al-Fausan. Sumpahkan ke dalam kali ini. Sebuah tendangan. Langsungnya akan menjadi opsi para pemain Asyop. Untuk bisa menyamakan kedudukan. Di babak pertama. Sudah berjalan 10 menit. Ayah Bunda dan Arika Dinkis Lulusantara. Kali ini Kinan Rio. Yang akan mengeksekusi. Dari sisi kiri pertahanan Pelita Jaya. Sudah ada 4 pemain dari Asyop. Sudah bersiap-siap untuk menyambung. Apakah ini akan menjadi sebuah umpan. Atau sebuah tendangan langsung yang dilakukan oleh Kinan Rio. Sudah dilakukan Kinan. Terlalu beras tadi umpan lambung. Yang dilakukan oleh Kinan Rio. Masih aman kali ini. Kembalikan dari Pelita Jaya yang unggul. Satu gol tadi dicapai oleh Ahdan Atta ya. Kinan Rio. Nur. Rizky Nur tadi. Masih coba dilakukan. Batara Zain. Lepar ke dalam untuk Pelita Jaya. Masih ada Batara kali ini. Ada sendirian. Rumpan katakan dilakukan. Dan akhirnya kali ini lagi-lagi soal. Adalah Tayacabriyadi. Menambah keunggulan untuk Pelita Jaya Soccer School. 2-0. Untuk keunggulan Pelita Jaya. Selebrasi yang begitu baik dari Ahdan. Dua gol secara peruntut sudah dia ciptakan. Di Batak pertama kali ini. Semakin tertinggal tuan rumah Asyob. Mereka harus bisa mempunyai jalan keluar. Semua bisa menyamakan kedudukan. Maupun untuk bisa mengembalikan kedudukan. Dua gol telah dicetak oleh Ahdan Atta ya Safriyadi. Begitu baik tadi. Skelas serangan yang dilakukan. Dari sisi flank kiri atau pertahanan dari pemain Asyob. Masih ilham kali ini. Sendirian. Buang saja. Clearance yang begitu baik. Lorenzo Lucas. Tidak memberikan kesempatan sedikitpun. Nah kali ini mereka tertinggal dua gol. Mereka harus bisa lebih fokus dan finishing yang harus lebih baik. Para pemain Asyob. Menambah daya gedor kali ini. Seorang. Nabi Lakin. Harus. Rangsek ke depan untuk bisa menambah daya gedor. Dari para pemain Asyob. Kita lihat begitu compact. Begitu rapat pertahanan yang dilakukan oleh. Abdur sakit lagi. Anugerah Saputra. Siap antar yang dilakukan. Rizky Nur sendirian. Masih ada yang terlalu beras. Dua lemparan ke dalam. Itu Pelita Jaya. Sekitar dua menit. Babak pertama kan. Sekiranya usai. Keunggulan masih diciptakan oleh Pelita Jaya. Ada numpar kembang yang baik. Lagi-lagi. Mengerimkan sebuah umpan katpek yang begitu matang tadi. Belum berhasil di ekspresi dengan sangat baik oleh Ilham Frananda. Hampir saja menambah keunggulan untuk Pelita Jaya Sakursko. Jinan. Hasil kali diganggu. Anugerah Saputra. Pada Omar. Bola terlanjut keluar kali ini. Bapak ke dalam. Rizky Nur sendirian. Masih coba dibayang-bayang. Omar. Kita lihat compact defense yang dilakukan oleh anak-anak Pelita Jaya. Yang tidak memberikan ruang sedikit pun untuk Asyob mengembangkan sebuah serangan. Hingga menit akhir pertandingan babak pertama akan segera usai. Mereka masih mencoba untuk bisa menyerang dari segala sisi. Dari sisi tengah, sisi kanan maupun sisi kiri. Namun kita lihat pertahanan yang begitu apik, begitu disidupin. Berhasil dilakukan oleh barisan pertahanan dari Pelita Jaya. Baik sekali. Supaya opa terobosan Rizky Nur. Antisipasi. Lagi-lagi. Hasil Putra Syamuda. Keluar dari sarangnya kali ini. Bapak ke dalam untuk Asyob. Jinan, Rio. Main center back dari Asyob. Omar kali ini sendirian. Tidak diberikan kesempatan oleh Fasya Farizky tadi. Kepana ke dalam untuk Asyob. Masih tertinggal dua gol. Lagi-lagiin. Masuknya tadi Rizky Nur. Lanjut dari sebuah handsball dari Rizky Nur. Tidak berpikir kali ini untuk Pelita Jaya. Dan peluit babak pertama dibunyikan. Pelita Jaya soccer goal kali ini. Masih unggul dua gol. Adik-adik babak kedua sudah dimulai kali ini. Asyob. Dengan upah depan pendek. Di area pertahanan sendiri. Menghitung percaya diri. Langsung ke depan. Masih ada Fasya di situ. Rizky Nur. Masih Rizky Nur kali ini. Baik sekali. Oh begitu percaya diri. Permainan ini bentuk dari daerah pertahanan sendiri. Marendra. Masih ke depan kali ini. Diagonal Vest sudah dilakukan. Sendiriano. Baik sekali tadi. Arvid. Dengan teknik yang begitu. Arvid tadi kita lihat. Fasya kali ini. Fasya masih mencoba mengganggu. Hasil diantisipasi. Muhammad Fasya Faris. Depan ke dalam untuk Pelita Jaya. Fasya. Baik sekali dari Firas yang dilakukan oleh Fasya. Lorenzo Lukas. Masih diganggu tadi oleh Ilham Frananda. Sebuah tenangan gawang kali ini untuk Asiop. Skema serangan dari sisi kanan pertahanan. Asiop kali ini sendiri ya. Oh siapa kaya dituju tadi. Tersapian baik. Masih bisa. Hampir saja dari Anugrah Saputra. Sebuah percobaan pertama di babak kedua kali ini. Oleh Anugrah Saputra. Nomor 52 dari Pelita Jaya. Ilham sendirian kali ini. Masih mencoba berjubahku. Narendra. Masih tadi Ahdan Atayah. Mengisi posisi sayap kanan dari Pelita Jaya. Tidak memberikan ruang sedikit pun untuk Narendra. Kebarang ke dalam untuk Pelita Jaya kali ini. Ya Ayah Bunda dan adik-adik di seluruh Nusantara. Pastinya kompetisi terbesar Rusia ini di Indonesia ini bisa Anda saksikan. Di TV digital mentar Indonesia maupun di live streaming. Di video.com yang bisa Anda saksikan secara gratis. Dan pertandingan ini juga dikelar setiap pekan di hari minggu. Dari pukul 8 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Sebuah skema kali ini. Baik sekali tadi. Maksudnya memberikan umpan kepada Narendra. Samir Arba. Berhasil tadi diantisipasi oleh Ashrofi. Fasya kali ini sendirian. Coba oh syuting langsung berhasil tadi. Diblok dengan sangat baik. Untuk pertahanan defense yang begitu rapat tadi dilakukan oleh Arvid Meltior. Menghasilkan sebuah sepak pojok kali ini untuk Pelita Jaya. Sudah dilakukan. Kita lihat. Sampai saja tadi. Hamad Fasya Fariski. Kembali ke dalam untuk Asyop. Narendra. Anugerasa Putra. Syuting langsung. Oh tipis sekali tadi Ayah Muda dan anjing-anjing. Sebuah sepakan mendatar dari Anugerasa Putra. Begitu tipis. Mengalir di sisi kanan dari Hasril Putra Samuda. Rizki Nur. Masih sendirian kali ini Rizki Nur. Buang saja. Wilham kan ini sendirian. Namun Ashrofi tidak memberikan ruang untuk ilham untuk bisa mengeksekusi. Arvid. Masuk ke depan. Bola Rizki Nur. Pelanggaran tadi terlebih dahulu dilakukan oleh Lionel Pauadu. Baik sekali tadi dan menghasilkan sebuah freaky kali ini untuk Asyop. Yang akan dilakukan oleh Kolas McKenzie. Main dari Asyop. Dan kita lihat sudah dampak pemain dari Asyop yang ada di kotak penalti. Apakah Hasril Putra masih bisa mengamankan gawangnya kali ini. Sudah dilakukan McKenzie. Baik sekali tadi. Tepisan yang dilakukan oleh Hasril Putra Samuda. Begitu antisipatif menghasilkan sebuah sepak pojok kali ini untuk Asyop. Sudah dilakukan Rizki Nur tadi yang dituju. Oh. Sebuah pelanggaran. Bola masih berjalan kali ini. Setiap serangan. Coba dilakukan. Rizki Nur sendirian. Masih bisa sepukirin bola tadi. Oh. Antisipasi dari Hasril Putra. Lagi-lagi mampu menyelamatkan gawangnya. Tenang. Tadi kita lihat. Seorang penjaga gawang yang memberikan sebuah insil segera rekan-rekan-rekannya untuk tetap tenang dan tetap fokus. Bisa keluar dari tekanan-tekanan dari pemain hasil. Dan saat ini masih tertinggal dua gol. McKenzie. Masih McKenzie kali ini. Oh. Sudah terlanjur. Bola deras. Spirance tadi. Dari Fasya. Sepak pojok. Akan dilakukan. Nicholas McKenzie. McKenzie sudah dilakukan. Oh. Hampir saja tadi. Oh. Akhirnya Rizki Nur. Atau kita lihat siapa ini akabat Samir Arva atau Rizki Nur yang mencetak gol. Untuk bisa memperkecil ketertinggalan dari pemain Tua Rumah Asyop. Satu. Satu. Dua. Gol yang baru saja diciptakan oleh Rizki Nur. Semakin menarik. Semakin seru pertandingan di babak kedua kali ini Ayah Bunda dan adik-adik di seluruh Nusantara. Mereka mampu memperkecil. Ketertinggalan mereka menjadi margin. Satu gol. Pils saja tadi. Kikov yang dilakukan oleh Ahdan. Hasil akhirnya dimentahkan oleh Ashraf. Sepak pojok kali ini untuk peli tajai. Yang dilakukan oleh Ahdan. Hampir lagi-lagi flikheader yang dilakukan oleh Muhammad Fasya Fariski. Untuk saja masih lebar di sisi kanan pertahanan dari Ashraf. Ilham sendirian. Baik sekali. Uh Ilham. Drag back yang dilakukan oleh Ilham kali ini. Ah pelanggaran dari McKenzie. Uh sebuah spot yang sangat menarik. Untuk bisa memberikan tembakan langsung kali ini. Dari para pemain peli tajai ya. Dan akan dieksekusi tampaknya oleh Ahdan Atayas. Nah sudah mencetak brace. Dan apakah ini akan menjadi peluang dia untuk bisa mencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Kita lihat Ahdan Atayas. Syafriyadi akan mengeksekusi sebuah tendangan langsung tadi. Kita lihat Ahdan. Goal! Adan Atayas. Syafriyadi akhirnya menambah keunggulan untuk peli tajai ya menjadi 3-1. Patrick berhasil diatorekan di babak kedua kali ini. Luar biasa dari Ahdan. Menit ke-23. 7 menit waktu tersisa untuk Ahsiof bisa memperkecil atau menyamakan pendudukan di babak kedua kali ini. Lagi-lagi sebuah gol yang gak nyadi-nyadi tadi diciptakan oleh Ahdan Atayas Syafriyadi. Masih Ahdan kali ini. Itu tampil gemilang untuk peli tajai ya. Hasil dimengahkan dari Narendra. Suh! Step over ya begitu tapi dari Narendra. Masih bisa tapi kali ini seorang anugerah. Menghentikan laju. Narendra. Pertama untuk anugerah Saputra. Tactical foul tadi yang dilakukan oleh Anugerah. Untuk bisa menghentikan laju dribble dan juga kita lihat kemampuan step over yang begitu apik. Ditunjukkan oleh pemain nomor 9 dari Ahsiof. Sedangkan langsung kali ini untuk Ahsiof. Empat pemain sudah bertenggah di kotak final itu. Masih tadi ulhar. Lovinya. Masihnya berjubahku. Alfield. Oh. Buang saja tadi oleh Lionel. Gerak tipe yang apik. Dari Ashrofi tadi. Masih bermain di pertahanan sendiri kali ini. Lorenzo Lucas. Samir Arpal. Tarik lagi back pass yang dilakukan. Liren saja tadi. Main nomor 17 dari Kelita Jaya. Jaluh Al-Fausan. Kembali ke dalam untuk Ahsiof. Samir. McKenzie. First touch-nya tadi. Kita lihat dan ada pergantian pemain kali ini. Dari Ashrofi. McKenzie keluar. Ditarik keluar. Dan Leonardo Robinson. Oh bukan. Kita lihat Robinson masuk menggantikan pemain nomor 12. Narendra Faustio. Oh. Kenenzie yang akhirnya keluar. Masih Narendra. Liren saja tadi. Skemah sangat balik kali ini. Coba dituju. Mencoba menyisir dari sisi kiri pertahanan. Uh baik sekali. Kita lihat kemampuan individu. Begitu apik. Dari Narendra Faustio. Bola yang begitu apik. Hasil disajikan oleh Narendra. Serangan balik kali ini. Bola Pelita Jaya. Main nomor 10. Andreas. Anugerah Saputra. Uh. Masih digaguh. Tackling bersih yang dilakukan. Skemah serangan balik kali ini. Baik sekali. Adilakin. Maksudnya tadi kepada Leonardo Robinson. Tempo yang semakin meningkat kali ini. Ditunjukkan oleh para pemain Pelita Jaya maupun Ahsyop. Itu Ahsyop yang saat ini tertinggal. Margin 2 gol. Dari Pelita Jaya. 4 menit. Waktu tersisa di babak kedua kali ini. Skor 3-1. Masih tercatat di papan skor. Pemirsa. Pergantian pemain dari Pelita Jaya. Baim. Pemain nomor 8. Arendra Arkan Ibrahim masuk. Menggantikan Hanugra Saputra. Wires tadi tapi masih bisa. Masih bisa diantisipasi kali ini. Outfit. Buang saja. Arendra Fasustia. Apakah akan terjadi perubahan. Klasmen sementara kali ini. Untuk Pelita Jaya. Yang harus turun di posisi kedua. Karena tadi private score. Mereka sudah mengumpulkan 3 poin. 26 poin. 27 poin sudah mereka dapatkan. Dan kali ini tampaknya Pelita Jaya akan kembali bertengger. Di puncak klasmen. Jika kita melihat dari papan skor yang terjadi. Mereka sudah unggul 2 gol. Oh. Baik sekali lagi. Lihat. Masih ada pemain kali ini. Yuh. Scrimmage. Sepak pojok untuk Pelita Jaya. Adan. Ataya. Siap, Radia. Sudah mencetak hat-trick. Lampilannya yang begitu apik. Sangat menusuk kali ini. Sudah dilakukan. Lagi-lagi harus berjipat. Kuas Rofi. Baik sekali. Masih ada. Shooting langsung. Percobaan tadi dari Adan. Begitu apik. Masih diseramatkan oleh Mr. Kawang. Serangan balik cepat kali ini. Baik sekali. Narendra sendirian. One-on-one. Shooting langsung. Narendra. Hampir saja tadi. Jika tidak sebuah antisipasi yang begitu apik yang dilakukan oleh Hasil Pulutra. Sudah bisa memperkecil ketertinggalan untuk Asiop. Sepak pojok kali ini untuk Asiop. Narendra Faustio sudah dilakukan. Tenang sekali seorang Hasil Pulutra. Hasil menyelamatkan Gawangnya. Berhasil kali ini keluar dari tekanan yang dilakukan oleh para pemain Asiop. Keluar saja tadi. Dari Gawangnya. Hasil. Dari Gawangnya. Lagi-lagi Narendra. Narendra drag pack yang baik sekali dari Narendra. Berhasil kali ini. Masih bisa diantisipasi dengan baik. Wuh. Dari Gawang. Kita lihat bagaimana kemampuan yang ditujukan oleh para pemain Asiop. Yang begitu apik. Skill-skill individu yang begitu membuka. Fantastis. Dari pemain-pemain di kelompok umur under 10 ini. Begitu luar biasa. Arfi. Masih ke depan kali ini. Leonardo Robinson. Hasil tadi diantisipasi oleh Lionel. Body charge tadi. Lionel yang memang punya kapasitas yang baik. Bisa adu body charge ya. Yang kali ini menghasilkan sebuah. Tendangan langsung untuk Asiop. Adilakin. Sisa-sisa. Waktu babak kedua akan segera berakhir kali ini. Ayah Punda dan adik-adik. Adilakin mampu memperkecil ketertinggalan. Sudah dilakukan Adilakin. Final whistle. Dan akhirnya kali ini pelita Jaya Soccer School berhasil merangsek lagi di posisi puncak kelasemen dari kelompok umur under 10. Setelah mampu mengalahkan Asiop dengan skor akhir 3-1. Hat-trick dicatak oleh Adena Taya Syafriadi. Dan sementara gol balasan dari Asiop dilakukan oleh Emmer Rizki Nur. Pertandingan yang sangat apik. Pertandingan yang sangat menghibur di kelompok umur under 10 kali ini. Pertandingan yang sangat menghibur di kelompok umur under 10 kali ini. Terima kasih telah menonton! 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 Jaya Soccer School Akhirnya bisa memenangkan pertandingan tadi Mengelawan Asyop, luar biasa Selebrasinya seperti apa dong? Selebrasi dari pemain? Satu, dua, tiga Oke, dan kita juga sudah menemukan Pemain terbaik di pertandingan kali ini Dari Belita Jaya Soccer School Dan kita sudah memilih pemain yang tadi Sudah mencetak hat-trick Adalah Ataya, ini dia Ataya Luar biasa Selamat Ataya Kamu ini mencetak hat-trick yang pertama kalinya? Atau sudah pernah sebelumnya? Pernah, sudah pernah Lebih enam gol, enam gol sama empat gol Wah gila, berarti kamu produktif banget ya Padahal posisi kamu apa sih? Sayap kanan Berarti kalau sayap kanan punya pemain favorit gak? Punya idola gak di sayap kanan? Dari pemain nasional? Rico Simanjuntak Rico Simanjuntak Persija, oke Kalau dari luar negeri siapa? Cristiano Ronaldo Gimana dong selebrasinya Cristiano Ronaldo? Juuu Luar biasa Itulah dari Anand tadi Sekali lagi, sekali lagi Bareng-bareng ya Bareng-bareng ya Selebrasinya Cristiano ya Satu, dua, tiga Juuu Ayo coach Oke coach, gimana pun seberasanya tadi bisa memenangkan pertandingan dan akhirnya sekarang Pelita Jaya udah ada di posisi puncak kelas men Gimana perasaannya? Alhamdulillah, apa yang saya inginkan di hasil latihan diterapkan disini sesuai dengan harapan saya Latihan seperti ini, main pun seperti ini Oke, yang menjadi ulasan atau evaluasi dari adik-adik ini apa coach untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya? Masih ada kesalahan di pemain belakang aja Apa yang harus dilakukan pada para pemain belakang? Pemain belakang terlalu jauh masih gak persalahannya Masih terlalu agak, harusnya dua meter paling jauh ini tiga meter Oke, berarti mereka harus bermain lebih disiplin lagi ya Lebih fokus lagi untuk bisa menopang di daerah pertahanan sendiri Coach, terima kasih selamat sekali lagi dan buat adik-adik selamat ya Sampai bertemu lagi di pertandingan selanjutnya Selebrasinya sekali lagi untuk para pemirsa di rumah Tiga, dua, satu Woi, luar biasa Terima kasih itu dia dari pemain Pelita Jaya Soker School Dan pemirsa jangan kemana-mana Ayah, bunda, dan adik-adik di seluruh Nusantara Kami akan break sejenak tapi jangan kemana-mana Kami akan kembali lagi pukul 14 waktu Indonesia Barat Masih di top youth Premier League Chase, your dream Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!